Jenerja terawan memang rendah tapi tak seburuk Najwa Ditulis oleh Manuel di sewar.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Hos Mata Najwa yaitu Najwa Sihab saat ini sedang mencari perhatian dari para social justice warrior Dan para kader gurun untuk mendiskreditkan pemerintahan Jokowi Dodo Presiden Jokowi Dodo didiskreditkan dengan amat sangat lewat ucapan-ucapan Najwa yang sinis dan gak jelas cenderung nginyir Baru-baru ini acara Mata Najwa mengundang Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto Luhut Binsar Panjaitan hadir di dalam acara tersebut lewat virtual dan melakukan wawancara singkat dengan Najwa Sihab Luhut Binsar Panjaitan menceritakan kondisi negara ini apa adanya secara pengalaman yang ia lakukan Dia berbicara sebagai menteri yang juga menjadi orang nomor satu dalam penanganan COVID-19 di Indonesia Opung ini berbicara berdasarkan pengalaman bukan berdasarkan asumsi-asumsi seperti yang Najwa selalu munculkan Terlihat dari tudingan-tudingan gak jelasnya Akhirnya Luhut Binsar Panjaitan pun terlihat panas dan emosional dalam menjawab Najwa yang memang sepertinya memancing-mancing keadaan Di tengah pandemi COVID-19 di negara ini kita melihat bahwa ada saja orang-orang yang mencari panggung dan mendulang simpati dari rakyat Lewat cara bertata kata dan retorika seperti Najwa Sihab dan Anies Baswedan yang 11-12 Dan setelah hasil membuat Luhut Binsar Panjaitan panas kelihatannya Najwa puas dengan hal itu Tidak lama berselang ada wawancara dengan Terawan Agus Putranto yang merupakan menteri kesehatan saat ini Namun Najwa sedang berbicara dengan kursi kosong Ini adalah sindiran yang boleh saya katakan cukup baik namun salah dalam asumsinya Sindiran Najwa Sihab kepada Menteri Terawan yang dianggap mengecut tidak hadir dan tidak mau ikut di wawancara Menjadi sebuah sindiran yang sebenarnya sah-sah saja dikerjakan sebagai bentuk kebebasan berdemokrasi Akan tetapi sekali lagi saya perlu katakan bahwa Najwa Sihab ini seperti tidak paham dengan kondisi negara ini Asumsi yang saya lihat dimiliki oleh Najwa Sihab adalah asumsi bahwa negara gagal dalam membentuk satuan tugas Atau di dalam menekan angka COVID-19 di Indonesia Bagi saya asumsi jika sudah masuk ke dalam hal ini Diskusi sebaik apapun tidak akan bisa menyelesaikan perdebatan Karena pandangan mereka dibangun di atas asumsi dan persepsi yang sudah jelek terhadap negara ini Dari sinilah saya melihat bahwa Najwa Sihab tidak lebih dari seorang panjat sosial Yang rating acaranya sudah lebih rendah dari acara Deddy Corbusier Yang juga sama-sama ditipu oleh Anies Baswedan terkait penanganan COVID-19 di Jakarta Nah dari sini kita bisa tahu kan kenapa Najwa terlihat begitu sinis terhadap pemerintah Indonesia ini Saya paham dan setuju bahwa Menteri Terawan ini banyak bundernya Tapi sejelek-jeleknya kinerja Menteri Terawan Setidaknya Terawan jauh lebih berkontribusi ketimbang Najwa Sihab Mantan reporter Metro TV itu sepertinya tidak paham Dengan kondisi COVID-19 di negara ini Yang sebetulnya bisa dikatakan baik penanganannya Saya bukannya pemuja pemerintah pusat Namun saya pemuja akal sehat Yang seharusnya ditekankan dalam kaedah jurnalistik adalah Pemahaman komprehensif, bukan subjektif Melihat sesuatu dengan subjektif mungkin adalah cara yang memang tidak favorit Namun itulah kaedah yang benar sesuai dengan metode ilmiah Yang dipahami dan yang dijalankan oleh kaum terpelajar Tapi logika dari Najwa Sihab sepertinya sedang mentok Karena apa yang dia pikirkan sepertinya hanya asumsi-asumsi Dan berbasis kepada pandangan-pandangan naif di belakangnya Fans novel Baswedan ini sepertinya tidak paham Bahwa pemerintah justru berhasil di dalam menanggulangi angka COVID-19 Berhasil itu bisa dilihat dari berbagai segi Angka positif itu tetap tinggi Namun tingkat kesembuhan juga lebih tinggi Bahkan beberapa hari ini angka kenaikan COVID-19 Masih ada di bawah angka kesembuhan Hari ini saja angka kesembuhan sudah jauh melampaui angka positif harian Artinya tingkat okupansi dari rumah sakit menurun Dan itu adalah hal yang baik Lagi-lagi Najwa Sihab tidak melihat hal ini Dan dia ingin memaksakan pandangannya Pandangannya adalah untuk menuding Bahwa pemerintah Indonesia gagal menanggulangi COVID-19 Yah maklum sajalah Kalau kita lihat pikiran dari orang pembelan novel Baswedan ini BTW mau gue sebut bazar Seterah lo Tapi seenggaknya Gue lakukan hal yang terhormat Gak kayak dandy Sebarhok separatis Begitulah mikir-mikir Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Pilkada Tangsel memanas antara nama cita Jokowi Prabowo dan dinasti Atut Ditulis oleh Husin Alwi di sewar.com Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Awalnya saya mengira Pilkada Tangsel 2020 akan biasa-biasa saja Seperti Pilkada di tempat lain Tidak ramai di media dan hanya ramai di daerahnya masing-masing saja Namun prediksi saya meleset Ternyata Pilkada Tangsel kali ini jadi buah bibir netizen pendukung Jokowi Prabowo Pasalnya Satu-satunya kandidat calon wakil wali kotanya adalah perempuan Sebagai aktivis perempuan yang tak tanggung pula Tegas soal perkara pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak Ia adalah kemenangan Prabowo Subianto rival Pak Jokowi di Pilpres 2019 kemarin Siapa yang tak kenal Prabowo dan Hasim adiknya yang besar dari keluarga pejuang kemerdekaan Semua orang Tangsel mengenalnya dengan baik Pendukung Prabowo juga tak sedikit di Tangsel Media seantero jagat netizen menyoroti Pilkada Tangsel Karena sosok kandidat yang ini berbeda dengan kandidat yang lain dan sebelumnya Ini juga sebab mengapa tiba-tiba saya rajin menulis soal Pilkada Tangsel Jangan kemudian karena rajin menulis dikira dibayar Nulisnya di seward lagi kan Sudah sering juga saya dituduh bazar sama kampret dan kadrun Karena mengkampanyekan program-program Nawacita Jokowi Tapi biarkan saja mereka ngoceh Biasanya tuduhan itu datang dari pengalaman pribadinya Menulis itu bagian dari keisengan saya Iseng-iseng dapat pahala tergantung mood juga Siapa tahu nanti bisa jadi penulis tersohor Iya kan? Kalau cuma sekelas Denny Siregar mah lewat Tulisan saya banyak tentang sosial politik Karena saya suka mengamati gejolak-gejolak sosial politik Yang ada di Indonesia Basically jurusan saya memang sosial Dan juga pernah terjun ke dunia politik Jadi sedikit banyak punya pengalaman di lapangan Yang saya amati masyarakat heterogen kita ini Kadang suka terseret-seret Kalau sudah bicara soal politik Makanya dengan tulisan saya ingin mengajak masyarakat berpikir Agar kita jangan terlalu kaku menilai politik di Indonesia Bagi saya ada keunikan tersendiri Kenapa saya ingin menulis soal Pilkada Tangsel Dan sosok Rahayu Saraswati Dan di tulisan sebelumnya juga sudah banyak menulis tentangnya Jadi begini awalnya Saya sebagai mantan kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Tahu betul bagaimana perlawanan kita saat itu Melawan propaganda politik dari Kubu Prabowo Tapi apa yang terjadi sekarang Prabowo bersama Jokowi membangun Indonesia maju Ini unik Lalu bagaimana dengan pendukungnya? Prabowo ada di Kubu Jokowi Sama-sama ikut melanjutkan program Nawacita Jokowi Bagi yang fanatik Prabowo akan dianggap seorang pengkhianat Tapi pendukung Prabowo yang menggunakan akal sehatnya Mereka akan legowo dan pasti mendukung jagoannya bergabung dengan Jokowi Prabowo dianggap pengkhianat Mereka bukan berarti berkhianat kepada negara Dan bagi saya pendapat mereka bukanlah pendapat yang berbobot Tak perlu digubris juga Saya yakin Prabowo lebih nasionalis ketimbang yang bilang Prabowo pengkhianat Oke, saya tidak ingin membahas terlalu panjang soal kegakuan mereka berpolitik Saya justru lebih tertarik membahas kenapa Sampai ada pengerusakan Baliho kemenangan Prabowo di Tangsel Ada apa, kenapa dan siapa pelakunya kok sampai searogan itu Sementara pihak Panwaslu Tangsel sampai detik ini belum terdengar ambil tindakan tegas atas kejadian tersebut Jangankan tindakan tegas, komentar saja belum terdengar Ada apa sebenarnya dan kenapa pihak Panwaslu Tangsel diam saja soal kejadian tersebut Jadi adanya dugaan-dugaan korupsi dan dugaan penyelewengan dana Serta dugaan gaya-gaya Orde Baru Yang masih diterapkan di Tangsel selama kepemimpinan Airin Benyamin ini Bisa jadi klu atas kejadian tersebut Kenapa saya bilang begitu? Karena selama masa sosialisasi pasangan Muhammad Saraswati Selalu mengangkat isu tentang ketimpangan sosial yang ada di Tangsel Ya bisa sensilah mereka kalau angkat isu itu terus Dan ini sebagai ancaman bagi petahana dan pasangan Benyamin Pilar Saga Sebagai calon penerus dinas di Atut di Tangsel Memang terdapat fakta di Tangsel bahwa ketimpangan sosial itu nyata Sampai ada warganya yang tinggal di kandang bebek Lain lagi yang dialami oleh Ibu Nuraini warga Serpong Tangsel Harus tinggal di rumah sangat tidak layak yang tak jauh dari rumah dinas wali kota Tangsel Yang begitu mewah dengan anggaran 9 miliar Padahal Pemkot Tangsel punya program pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH Tapi kenapa Ibu Nuraini tidak masuk dalam penerima manfaat? Bahkan program itu hanya milih-milih? Atau buat bancaan segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan? Sementara BAB Muhammad dan Saraswati dengan timnya Sudah mengetahui betul kinerja Airin Benyamin selama menjabat Ini menjadi pukulan telak bagi Benyamin Pilar Saga Ketika pasangan nomor urut satu ini mengkampanyekan nawacita Jokowi di Tangsel Lalu siapa sebenarnya yang merusak baliho pasangan Muhammad Saraswati di sekitar ITC BSD Tangsel? Kura-kura ada yang bisa menjawab pertanyaan saya di atas Jangan kemana-mana ya Dugaan-dugaan berikutnya masih banyak yang akan saya tulis di lain waktu Stay tune Salam kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax